Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya seperti kaca. Siapa yang terus dan ikhlas menjawab salam, hidupnya selamat bertambur berkah. Atas nama pimpinan, yaitu PPW, Bidang Pembinaan Wilayah, BPP Paktaikan Sumatera-Sumatera Bahagian Selatan, kami mengucapkan selamat bergabung bersama PKS, bahwa kami tidak hanya memberikan SK, tetapi tetap membersamai ibu-ibu bapak sekalian dalam memenangkan pilkada yang akan dapat. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kita semua, seluruh tim sukses, yang dalam itu tentu dinaodai nanti oleh DPTW, untuk bersama-sama menyatukan langkah, bersama-sama memperkokoh barisan, fokus untuk memenangkan pilkada yang akan datang. Menyapah rahma ke setiap orang, jiwa senang, Masya Allah, wajah pun cerah. Mengapa kita harus menang? Supaya perwena mengatur menang. Karena itu, kami bahagia bersama bapak ibu sekalian untuk insya Allah memenangkan dakwah di tahun 2024 yang akan datang. Pola panas terkena panah, salabidikan bisa berbahaya. Bila ikhlas mengembangkan amanah, hidup terhormat orang percaya. Akhirnya, kita boleh berusaha semaksimal mungkin, tapi ingat, kata Bu Yafungka, siapa apapun seorang yang ada, dia tidak boleh memutus hubungan dengan Allah yang kekuasa, karena dia tidak memiliki pampuan untuk merubah arah angin. Itu wilayah Allah. Yang jelas kita tahu, jangan mengambil jarak dengan Allah, kita bergantung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah, cita-cita mulia kita ini, dikaburkan oleh Allah SWT. Hari Jumat, anak pun di sunnah, dikasih es, sampai kesenangan. Selamat melaksanakan amanah, semoga sukses, beraih kemenangan. Atas nama, Dewan Pimpinan Pusat, Partai Karjahatera, kami mengucapkan terima kasih, dan selamat, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT, untuk memenangkan pilkada tahun 2024, yang akan datang. Terima kasih, hujan kurap dari Musyarawas, dalam bentuk 2, kilometer 9, tenang berharap pada Nualas, walaupun itu menang-menang pilkada.